Nampaknya Indonesia harus tunjukkan tarikhnya ke Israel. Netanyahu sebut Indonesia dan Malaysia pengecut? Karena Malaysia, Indonesia, dan Pakistan adalah kawan. Indonesia akan mampu melambung, bahkan mencapai posisi yang setara dengan mereka, yang mereka sebut negara adidaya. Lihatlah Rusia yang ingin menjalin kerjasama teknologi nuklir terapung, dan China yang lunak pada sistem pinjamannya. Apalagi, Amerika yang jagonya membuat propaganda, serta membuat relasi ke teman sekelasnya. Banyak sekali pemicu dari luar untuk membuat Indonesia menunjukkan tarikh Garudanya yang dipanas-panasi dari mulut pemimpin negara, seperti negara Wahyudi ini. Israel yang beberapa tahun belakangan ini, ingin normalisasi hubungannya dengan Indonesia, dan ditolak mentah-mentah oleh NKRI, menjadikan Indonesia sebagai daftar hitamnya Israel. Tidak hanya Indonesia saja, Malaysia serta Pakistan, juga terkena semprot oleh pemimpin Israel nyahu tersebut. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, siapkan wedang kalian, karena pembahasan kali ini, perlu pikiran waras agar kalian tidak gila. Saya benjamin Netanya, who the descendant of Joseph. Semua persiapan untuk kelihatan ketiga adalah siapkan siapkan siapkan. Saya datang untuk tahu bahwa Muhammad Quesim mempunyakannya bahwa Malaysia, Indonesia, dan Pakistan akan mencoba mencari Palestina. Tapi mpunyakannya adalah benar. Karena Malaysia, Indonesia, dan Pakistan adalah kawal. Sahabat Maipret, bagaimana tanggapan kalian tentang pernyataan Perdana Menteri Israel tersebut? Dia tak tahu kali ya, berapa korban yang ia bunuh di Palestina. Satu fakta yang sudah terungkap, tujuan Israel dalam menginvasi Palestina, yaitu karena SDM-nya yang lebih banyak dari Indonesia. Yang diperkirakan, nilai ekonominya, kurang lebih 525 triliun dolar, atau dua kali lipat dari APB-nya Indonesia dalam setahun. Yang mirisnya lagi, Palestina tidak boleh mengeksplor kekayaan alam mereka, untuk menjadikan negara Palestina itu, independent energy. Jangankan energi minyak bumi dan gas alam, sumber air tawar saja. Mereka dikendalikan bro, siapa lagi kalau bukan Israel yang mengendalikan hayat hidup warga Palestina. Sedangkan kita, sebagai negara yang pertama kali mengakui Palestina sudah merdeka, sepatutnya, membantu kemedan perang melawan Israel, apalagi sudah dihina sebagai bangsa pengecut oleh Israel. Untuk membantu Palestina dari jajahan para wahyudi itu, nampaknya, memang kita harus dengan bantuan fisik, seperti bantuan perang. Bahkan, Presiden Palestina menyampaikan, bahwasannya Indonesia harus benar-benar di samping rakyat Palestina. Memang, bantuan terhadap Palestina dengan bantuan pangan dan uang sangat sekali membantu dari segi ekonomi mereka sehari-hari, justru jika bantuan militer ke Palestina sangat membantu untuk mengurangi kerusuhan dan kejahatan Israel yang terjadi. Sahabat Maipret, sekali lagi, kita ingatkan, bahwa perang di Gaza, bukan hanya perang Palestina melawan Israel. Perang eksistensi warga Palestina, atau pembantah, dan pengusiran Israel saja. Namun juga, perang ini bisa dikatakan rebutan wilayah hidup, dengan pembenaran menggunakan ayat kitab suci dari kaum wahyu di Israel yang mengklaim tanah Palestina. Namun, ada yang lebih parah, ada perang ekonomi yang menjadi ciri dari negara yang namanya Amerika. Kita semua mengetahui, bahwa, 90% perang dalam 100 tahun terakhir, pasti melibatkan Amerika. Dan pasti di wilayah yang mengandung fosil oil. Harusnya kita belajar banyak, akan hal ini. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk main di kancah internasional, biar Indonesia saja, yang mengeksplor minyak dan gas bumi di wilayah Palestina tersebut. Biarkan Indonesia yang dapat isinya, lalu bisa kasih ke Cina, kakak tertua untuk menyelesaikannya. Kita komisi aja, lumayan buat ongkos ormas warna-warni lokal ini. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!